Eternal Secret King Season 122 Bab 1211, Pertarungan Kekuatan Surgawi Naga sangat bersemangat saat melihat pertempuran besar-besaran ini. Ras Naga paling menganjurkan pertempuran jarak dekat dan berfokus pada kekerasan dan kebiadaban tanpa memerlukan banyak teknik. Dan sekarang, Su Zimo telah mendorong kekerasan itu sampai batasnya. Ras Naga menganjurkan kekuatan sebagai supremasi. Sampai titik pertempuran ini, metode Su Zimo telah menaklukkan banyak naga. Tentu saja, masih ada beberapa naga yang tidak mau mempercayai apa yang terjadi. Bisakah Naga Dewa Lima Cakar yang telah berubah menjadi naga lengkap tidak mengalahkan Long Su? Meretih. Saat itu, tanduk di kepala Long Chang berkelebat dengan kilatan petir, melepaskan kekuatan guntur yang intens. Hem. Terperangkap lengah, ekspresi Su Zimo berubah dan dia merasa tangannya mati rasa. Arus listrik yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya dan menghancurkan kekuatan hidupnya. Secara naluriah, Su Zimo melepaskan cengkeramannya. Long Chang mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan meraung sebelum melayang ke udara. Kekuatan guntur. Surga, Long Chang telah membangkitkan kekuatan guntur. Seperti yang diharapkan dari Naga Dewa Lima Cakar. Memikirkan bahwa Long Chang akan menyembunyikan kartu truf yang begitu kuat. Petik 2. Serangkaian seruan terdengar dari naga. Di antara ras naga, selain kekuatan logam, kayu, air, api, dan tanah, ada kekuatan lain yang bisa membangkitkan. Kekuatan guntur adalah salah satunya. The Illumination Dragon Grand Elder dan yang lainnya berbalik. Grand Elder Naga Biru tersenyum tipis dan tampak senang. Tidak peduli apa, Long Chang berasal dari garis keturunan Naga Biru. Semakin kuat Long Chang, semakin dia merasa bangga. Ini dipahami ketika Long Chang memasuki alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Grand Elder Naga Biru berkata, Tepatnya, Long Chang membangunkan dua kekuatan suci di alam karakteristik Dharma juga dan menjalani dua transformasi tubuh. Grand Elder Naga bertanduk mengangguk. Tidak heran, jika bukan karena dua transformasi itu, Long Chang akan kalah sejak lama. Petik 2. Di medan perang. Hahaha. Ini adalah pertama kalinya Long Chang membuat Su Zemo menderita. Dia tidak bisa menahan perasaan senang dan tertawa terbahak-bahak, berteriak, Long Zhu, tidak enak disetrum, kan? Trik bodoh. Su Zemo juga tertawa dan matanya bersinar terang. Tiba-tiba, dua bola api menyala dan menembak ke arah Long Chang dengan dua sinar merah. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, mata naga penerangan telah berubah menjadi kekuatan suci sepenuhnya. Keturunan Naga Guntur. Long Chang tidak berani gegabuh saat petir melingkari tanduknya. Seketika, Naga Guntur surgawi terbentuk dan menyerbu ke arah dua cahaya surgawi merah. Ledakan. Kedua kekuatan surgawi bertabrakan dan fluktuasi setengah lingkaran raksasa menyebar, memancarkan cahaya yang menyilaukan saat arus udara melonjak. Long Chang jatuh dari udara. Su Zemo juga mundur beberapa langkah berturut-turut. Pertarungan kekuatan suci ini seimbang. Bagus-bagus-bagus. Ekspresi Su Zemo tidak berubah saat dia memuji berturut-turut, Inilah kekuatan suci lain dariku. Dia meraung ke langit dan cahaya surgawi meledak dari gelabelanya, memasuki cakrawala. Ledakan. Segera setelah itu, ledakan keras terdengar dari langit. Awan meledak dan pilar batu besar dan tebal turun perlahan dari langit. Pilar batu berwarna putih ke abu-abuan dan ada naga dewa lima cakar yang memanjat di atasnya. Itu mengeluarkan aura kuno dan memiliki kekuatan merajalela yang bisa menekan naga. Pilar surgawi naga leluhur. Serangkaian tangisan terdengar dari naga. Siapa yang mengira bahwa akan ada kekuatan surgawi di dalam pilar surgawi naga leluhur? Betul sekali. Longzu menerima baptisan dalam bentuk manusia secara tidak sengaja dan memperoleh warisan dari kekuatan surgawi ini. Petik 2. Ketika saya memasuki alam karakteristik Dharma, saya pasti akan memilih untuk menjalani pembaptisan dalam bentuk manusia saya juga. Banyak naga yang tidak mengerti apa yang terjadi berpikir bahwa alasan mengapa Suzimo menerima warisan kekuatan suci adalah karena dia belum berubah menjadi naga yang utuh. Pilar batu tampak persis sama dengan pilar surgawi naga leluhur. Namun, itu puluhan kali lebih besar dari pilar surgawi naga leluhur dan oranya jauh lebih menakutkan dan mengamuk. Bahkan longcang yang panjangnya puluhan kaki seperti ular ramping di bawah pilar batu, seolah-olah bisa tergencet menjadi lumpur. Sebuah bayangan besar muncul. Saat pilar surgawi naga leluhur mendekat, tekanan menjadi semakin jelas. Faktanya, banyak naga merasa tercekik dan wajah mereka menjadi pucat. Jika itu yang terjadi pada naga yang menonton di sekitarnya, mudah untuk membayangkan tekanan yang dialami longcang di medan perang melawan pilar surgawi naga leluhur. Cakar naga surgawi. Cakar naga di bawah perut longcang bersinar dengan cahaya dingin dan melonjak dengan kekuatan divine power. Ini adalah kekuatan suci bawaan yang dibangunkan oleh garis keturunan naga biru. Serangan gabungan dari empat cakar sudah cukup untuk menghancurkan semuanya. Astaga, astaga, astaga. Empat cakar naga menyapu dengan kejam ke pilar batu yang runtuh. Mencicit, mencicit. Cakar naga menyapu pilar batu, menyebabkan pecahan batu terbang kemana-mana dengan suara yang menusuk telinga. Cakar longcang patah dan darah segar mengalir, membuat pilar batu menjadi merah. Meskipun cakar naga surgawi itu kuat, mereka tidak bisa bertahan melawan kekuatan pilar surgawi naga leluhur. Cambuk ekor naga surgawi. Longcang merilis keterampilan rahasia lain dari ras naga. Mengangkat bahunya yang panjangnya puluhan kaki, kekuatan di tubuhnya dimulai dari kepala naga dan melewati tulang punggungnya ke ekornya sebelum dilempar keluar dengan kejam. Ledakan. Ekor naga bertabrakan dengan pilar batu. Retakan akhirnya muncul di pilar batu dan kekuatan divine power mulai menghilang. Itu bahkan lebih buruk untuk longcang. Keempat cakarnya berlumuran darah dan sebagian besar sisik di ekornya sudah rontok. Dia membanting keras ke tanah dan batuk darah. Meski begitu, mata longcang bersinar terang. Dia berhasil memblokirnya. Pada saat itu, tidak ada pikiran tentang kemenangan atau kekalahan di benaknya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dengan bantuan pertempuran ini, kekuatan tempurnya telah meningkat sekali lagi dan dia memiliki terobosan, dia bahkan bisa merasakan aura alam tubuh bersama. Hahaha. Itu sepadan. Meskipun longcang berlumuran darah, dia masih tertawa seperti orang gila. Biarkan pertempuran berakhir di sini. Grand Elder Naga Biru berkata dengan suara yang dalam. Jelas siapa yang lebih kuat dalam situasi saat ini. Aku belum kalah. Longcang menggelengkan kepalanya dengan lembut dan memelototi Suzimo yang tidak jauh, bersiap untuk meluncurkan serangan terakhirnya. Kamu masih bisa bertarung. Tanya Suzimo. Cakar Naga Surgawi hanyalah kekuatan surgawi yang dibangunkan oleh garis keturunan Naga Biru. Longcang berkata perlahan, Sebagai Naga Surgawi bercakar lima, saya memiliki langkah terakhir untuk kekuatan surgawi yang saya bangun ini. Aku hanya akan mengakuimu sebagai tuan muda jika kamu bisa mengambil langkah ini. Grand Elder Naga Biru tampaknya telah memikirkan sesuatu dan mundur sekali lagi. Langkah pembunuhan terkuat dari Naga Dewa Lima cakar ada di cakar kelimanya. Membunuh. Longcang menerjang maju sekali lagi. Mengabaikan darah yang mengalir di tubuhnya, cakar Naga Kelima di bawah perutnya memanjang. Tulangnya mengancam dan cakarnya yang tajam bisa menembus segalanya. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari cakar Naga Kelima. Seluruh kekosongan ditembus oleh cakar kelima. Serangan Balik Longcang. Alasan mengapa dia menerjang bahaya terluka parah dan bertahan dari pilar surgawi naga leluhur tanpa menggunakan kekuatan suci adalah karena serangan terakhir itu. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Bab 1212, memerintah lima silsilah. Cakar Kelima. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Cakar mengancam yang dihancurkan dengan aura menakutkan membuat jantungnya berdetak kencang. Benar-benar tidak banyak kekuatan dari alam kultivasi yang sama yang bisa membuatnya merasa bergidik. Fisik dan garis keturunannya kuat. Setelah berubah menjadi bentuk setengah naga, dia ditutupi sisik merah dan pertahanannya sangat kuat. Bahkan senjata darmik bawaan dari tingkat yang sama tidak bisa menyakitinya. Namun, cakar itu sangat menakutkan. Itu sudah cukup untuk merobek tubuhnya. Su Zimo mengulurkan tangan kanannya perlahan dengan api merah menyala di atasnya saat kekuatan yang sangat menakutkan menyebar. Tulang Phoenix Surgawi. Naga-naga lainnya tidak bisa melihat apa-apa, tetapi lima tetua agung dari ras naga berseru dalam hati. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, transformasi Su Zimo terjadi di semua aspek dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan meningkat. Lebih penting lagi, begitu dia memasuki alam karakteristik Dharma, dia merasakan kekuatan Divine Phoenix Bone. Kekuatan Divine Phoenix Bone sangat menakutkan. Namun, sebelum ini, Su Zimo tidak memiliki hubungan dengan Divine Phoenix Bone dan dia juga tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Setiap kali Divine Phoenix Bone diaktifkan, itu dengan bantuan eksternal. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, dia sudah bisa melepaskan kekuatan Divine Phoenix Bone sendiri. Aktifkan Cakar Phoenix Surgawi Terhadap cakar kelima Long Chang yang masuk, sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo, dia siap untuk melawannya secara langsung dengan cakar Phoenix Surgawi. Namun, ada bahaya tersembunyi. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, Su Zimo belum benar-benar melepaskan cakar Phoenix Surgawi dan sulit baginya untuk mengukur penguasaannya. Long Chang berada dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Jika dia salah perhitungan dan akhirnya membunuh yang terakhir. Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum kekuatan di dalam Divine Phoenix Bone menghilang. Eh, apa yang Long Tzu lakukan? Grand Elder Naga Biru memperhatikan detail ini dan sedikit mengernyit. Grand Elder Illumination Dragon berkata dengan suara yang dalam, apakah Long Tzu tidak siap untuk membalas dan malah membela dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan cakar kelima luar biasa. Terlalu sulit untuk bertahan melawannya. Grand Elder Naga bertanduk menggelengkan kepalanya. Di medan perang Darah Naga. Melambaikan tangannya, Su Zimo menggambar setengah lingkaran di kedua sisi tubuhnya sebelum mengumpulkannya di depan dadanya. Jari-jarinya bergeser saat dia menyulap segel tangan dan menggambar di depannya. Pada saat yang sama, gelabelannya bersinar dan cahaya Surgawi melesat ke tangannya. Mengembun. Tatapan Su Zimo semakin intens. Berdengung. Kekuatan Surgawi yang tak tertandingi turun. Langit dan bumi bergemuruh. Tangan Su Zimo bergeser di depannya dan menyulap perisai batu raksasa. Itu kasar dan kuno dengan pola melengkung terukir di atasnya secara misterius. Perisai batu menyerupai cangkang kura-kura Surgawi. Ini adalah. Naga melebarkan mata mereka. Bahkan lima Grand Elders terkejut. Mereka belum pernah melihat kekuatan Surgawi seperti itu sebelumnya. Lebih jauh lagi, kekuatan suci itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan ras naga. Mungkinkah ini kekuatan Surgawi ketiga yang dipahami Longsu? Grand Elder Naga Biru bertanya dengan lembut. Seharusnya begitu. Empat Grand Elder lainnya mengangguk. Lima Tetua Agung Benar, Kekuatan Suci itu adalah kekuatan suci pertama dalam klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Itu berasal dari si Calming Turtle dan dikenal sebagai Spirit Turtle Shield. Menurut bagian kekuatan Surgawi, jika seseorang dapat memahami kekuatan Surgawi ini sepenuhnya, mereka dapat mencapai puncak pertahanan. Jika dia ingin memahami perisai penyuruh sepenuhnya, dia harus memahami pola di permukaan yang berisi rahasia tanpa akhir. Pola pada perisai penyuruh terjalin erat. Pada saat itu, hanya sebagian kecil yang bersinar samar. Jika semua pola di permukaan menyala, itu berarti divine power dikultivasikan ke tahap yang sempurna. Saat perisai penyuruh terbentuk, cakar kelima Long Chang mengenai perisai batu dan mengeluarkan suara yang menusuk. Percikan terbang kemana-mana. Kedua orang itu tidak bergerak. Seluruh dunia tampaknya telah berhenti. Naga menahan nafas. Mereka semua tahu bahwa hasil dari pertempuran ini dapat diputuskan dengan sangat baik pada saat itu juga. Mengaung. Akhirnya, ekspresi sedih muncul di wajah Long Chang saat dia mengeluarkan tangisan tragis. Darah menetes dari cakarnya saat dia jatuh kembali. Bang! Tubuhnya yang panjangnya puluhan kaki terbanting keras ke medan perang, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Di sisi lain, Su Zimo memegang perisainya dengan kedua tangan dan tidak bergerak sama sekali. Kemenangan telah diputuskan. Long Zhu akan menjadi tuan muda. Long Chang menghela nafas panjang. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa lagi bertahan dan pingsan di tempat. Dia terluka parah berturut-turut dan sudah menjadi batasnya untuk bisa bertahan sampai saat ini. Naga-naga itu tidak bergerak saat mereka melihat sosok yang berdiri di tengah medan perang dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Bahkan beberapa tetua ras naga tidak percaya bahwa Long Chang benar-benar dikalahkan, apalagi mereka. Apa yang kamu tunggu? Grand Elder Naga Biru berkata dengan suara yang dalam, bawa Long Chang ke mata air suci primordial dan sembuhkan dia dengan cepat. Bahkan jika Long Chang dikalahkan, dia masih naga dewa lima cakar dari ras naga. Su Zimo adalah satu-satunya di atasnya dan tidak ada yang harus terjadi padanya. Beberapa tetua naga biru bergerak satu demi satu dan membawa Long Chang bersama mereka ke mata air surgawi purba. Tidak ada keraguan tentang pertempuran ini. Grand Elder Naga bertanduk meratap. Jangan lupa, bahkan ada dua seni dharma yang kuat yang belum digunakan tuan muda. Penatua Naga Biru berkata, Menurut pendapat saya, dia memiliki lebih banyak kartu truf daripada dua seni dharma itu. Paling tidak, dia tidak mengungkapkan Divine Phoenix Bond-nya. Untuk apa kamu mengatakan begitu banyak? Cepat dan turun ke bisnis. Petik 2. Grand Elder Naga tanpa tanduk mendesak. Lima tetua agung bersemangat tinggi dan saling bertukar pandang sambil tersenyum. Grand Elder Naga Biru menyatakan, Semuanya, upacara internal akan berlanjut. Namun, tuan muda kita telah diputuskan. Apakah ada yang keberatan? Tidak. Setelah jeda singkat, naga-naga itu bersorak. Di antara mereka, silsilah naga penerangan berteriak paling keras dengan ekspresi bersemangat. Ras Naga percaya bahwa yang kuat berkuasa. Jika Suzimo bisa mengalahkan Long Chang, dia akan menjadi tuan muda ras naga dan tidak ada yang akan mempertanyakan itu. Baik. Grand Elder Naga Biru mengangguk. Long Zhu akan kembali ke nama aslinya Long Mo dan dia akan menjadi tuan muda dari ras kita untuk memerintah atas lima garis keturunan. Tuan muda, tuan muda, tuan muda. Naga dari lima garis keturunan bersorak serempak. Berdiri di medan perang darah naga, Suzimo mengamati sekelilingnya dan menikmati momen ini, merasa emosional. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial dan dia bahkan bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama dengan banyak kartu trufnya. Bahkan melawan leluhur setengah bela diri, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dia bukan lagi keberadaan 10 tahun yang lalu yang nyaris tidak selamat setelah tubuhnya dilumpuhkan oleh satu serangan leluhur setengah bela diri. Tanpa sadar, dia sudah sampai pada titik ini. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Jalan yang dia lewati seperti jurang maut yang sangat berbahaya. Meskipun dia masih tak tersentuh, dia lega bahwa dia selangkah lebih dekat dengan sosok dalam ingatannya. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan dengan tubuh sejati teratai hijau dan apakah ada peluang baginya untuk memasuki alam karakteristik Dharma. Su Zimo bergumam pelan. Dia tidak tahu bahwa tubuh sejati teratai hijau miliknya telah memasuki tanah warisan Dao. Pada saat itu, pertempuran berakhir dan dia mulai memanggil tubuh sejati teratai hijau di dalam hatinya. Bab 1213, Tahun Senja Di tanah warisan, kuburan patung batu. Jantung tubuh sejati teratai hijau bergerak. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia terbangun dari pemahaman kultivasinya dan menerima informasi dari tubuh sejati naga. Kedua tubuh yang sebenarnya adalah Su Zimo dan pikiran mereka terhubung, tidak ada perbedaan. Tubuh sejati teratai hijau tersenyum lembut ketika merasakan kegembiraan tubuh sejati naga. Tubuh sejati naga berkultivasi dengan lancar dan memperoleh kesempatan untuk menjadi tuan muda ras naga dan memerintah atas lima garis keturunan. Itu adalah pijakan yang kuat dan tubuh sejati teratai hijau tidak lagi perlu khawatir tentang rekannya. Tubuh sejati teratai hijau tidak terburu-buru untuk memasuki alam karakteristik Dharma. Atau lebih tepatnya, alasan mengapa dia datang ke tanah warisan Dao bukan karena dia ingin kultivasinya maju, tetapi karena dia ingin menyimpulkan marsial Dao. Sebenarnya, sejak dia tiba di tanah warisan Dao, tubuh sejati teratai hijau telah bersiap untuk yang terburuk. Itu, kegagalan deduksi. Untuk membuat Dao agung tidak seperti Tau abadi, budis, dan iblis sehingga manusia tanpa akar roh dapat berkultivasi, seberapa sulitkah itu? Sepanjang sejarah, orang bijak dan ahli bijak yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa hasil. Itulah yang terjadi pada sosok perkasa dari sekte makam di medan perang kuno juga. Namun, Suzimo hanyalah seorang Dewa Dao karakteristik Dharma. Dia tahu betul bahwa ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Karena dia sudah melakukannya, dia hanya bisa melanjutkan sampai akhir hayatnya. Namun, dia tidak menyesalinya. Faktanya, Suzimo secara mental siap untuk kenyataan bahwa deduksinya akan gagal dan tubuh sejati teratai hijaunya akan meninggal di akhir masa pakainya. Itu adalah kemungkinan terburuk serta hasil yang paling mungkin. Suzimo memutuskan hubungannya dengan tubuh sejati naga dan membenamkan dirinya dalam teknik kultivasi leluhur setengah bela diri, memahami dan memverifikasinya berulang kali. Meskipun dia mengembangkan teknik kultivasi dari sekte abadi, budis, dan iblis, dia tidak tahu bagaimana menyimpulkan Marsial Dao dengan segera. Apa yang ingin dia lakukan adalah memahami semua 30 warisan aneh di kuburan dan menghafalnya. Dia ingin memadukan esensi dari teknik kultivasi sekte abadi, Buddha, dan iblis dan menemukan jalan yang memungkinkan. Dia ingin menemukan jalan yang mungkin untuk mengubah nasib. Kultivasi tidak ada habisnya. Itu adalah hari yang sama dari hari ke hari. Baru tiga tahun di darat Antian Huang, sedikit lebih dari seribu hari. Namun, Su Zemo telah menghabiskan lebih dari seribu tahun di kuburan di bawah patung batu leluhur setengah bela diri instan karena aliran waktu di sana. Sebelum ini, Su Zemo baru berusia lebih dari seratus tahun. Untuk Void Reversions, usia seratus tahun setara dengan masa muda. Tapi sekarang, setelah lebih dari seribu tahun, Su Zemo telah menjadi seorang pemuda di ranah Void Reversions. Dia tidak pernah berkultivasi untuk waktu yang lama. Namun, seribu tahun tidak sia-sia. Di kuburan patung batu, dia telah memahami lebih dari 30 warisan kuno dari sekte abadi, Buddha, dan iblis, termasuk manual rahasia pemakaman laut surga yang luar biasa, manual vien surgawi apokaliptik, sutra bodhisattva naga surgawi yang perkasa, dan seterusnya. Tanah warisan Dao adalah dunianya sendiri. Tidak mungkin kultivasinya untuk maju di sini. Meskipun budidaya Su Zemo tidak membaik setelah lebih dari seribu tahun, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan setelah memahami lebih dari 30 warisan. 30 patung batu aneh telah diturunkan dari zaman kuno. Tidak ada yang pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Siapapun yang bisa mendapatkan salah satu dari warisan itu akan dapat mendominasi dunia. Namun, Su Zemo berhasil memahami semua warisan di sini, dia adalah yang pertama dalam sejarah. Dalam keadaan normal, setelah mendapatkan warisan, patung batu lainnya tidak akan lagi memandang orang ini sebagai penerus mereka. Alasan mengapa lebih dari 30 patung batu memilih Su Zemo bukan hanya karena dia melintasi domain tiga kesengsaraan. Lebih dari itu, itu karena dia telah menetapkan hati daunnya di sini 10 tahun yang lalu untuk memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Di antara 30 patung batu aneh, masih ada sisa kesadaran tokoh perkasa kuno. Kesadaran yang tersisa itu ingin melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu Su Zemo. Setelah meninggalkan warisan, kesadaran yang tersisa tidak bubar, mereka juga ingin melihat hasil akhirnya. Namun, waktu itu tanpa ampun. Bahkan kehidupan sejati tidak dapat menahan perjalanan waktu, apalagi kesadaran yang tersisa. Setelah lebih dari seribu tahun, hanya ada beberapa kesadaran yang tersisa dan menemani Su Zemo. Itu relatif sederhana untuk memahami warisan itu. Kesulitan sebenarnya terletak pada deduksi nanti. Su Zemo mengambil posisi lotus dengan mata tertutup. Dia mengingat kultivasi hidupnya dan mencoba yang terbaik untuk mencari peluang. Waktu terbang seperti anak panah. Dalam sekejap mata, seribu tahun berlalu di kuburan patung batu. Hanya sedikit lebih dari enam tahun telah berlalu di darat Antianhuang. Namun, Su Zemo telah menghabiskan lebih dari dua ribu tahun di sini. Setelah lebih dari dua ribu tahun, Su Zemo sudah setara dengan pengembalian void setengah bayah. Wajahnya telah matang dan ada sedikit usia di matanya. Di kuburan, bahkan beberapa kesadaran yang tersisa-yang tersisa dan menemaninya menghilang dengan kemarahan. Pada akhirnya, mereka tidak bisa bertahan melalui itu. Mata Su Zemo sedikit merah saat dia membungkuk dalam-dalam ke arah 30 patung batu aneh. Senior, jangan khawatir. Bahkan jika saya harus menghabiskan umur saya, saya pasti akan menyimpulkan Marsial Dao dan mengubah nasib masa. Tidak ada yang menjawabnya. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di kuburan. Seolah-olah dia akan sendirian di jalan itu untuk selamanya. Su Zemo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum melanjutkan menyimpulkan. Dia telah memperoleh sedikit dalam seribu tahun terakhir dan telah menemukan beberapa petunjuk. Sebenarnya, tidak mungkin untuk membuat Marsial Dao yang lengkap. Ranah kultivasinya hanya di ranah Void Reversion. Namun, itu relatif lebih mudah jika dia hanya ingin membiarkan manusia tanpa akar roh berkultivasi. Su Zemo tidak memiliki akar roh dan memulai dengan kultivasi iblis. Ada ranah yang sangat penting untuk keabadian dan kultivasi iblis, formasi inti. Itu mirip dengan bagaimana Tao yang berbeda adalah cara yang berbeda untuk tujuan yang sama. Formasi inti adalah ranah yang tidak dapat diatasi. Setelah membentuk inti, seseorang dapat membentuk roh yin mereka melalui kultivasi iblis. Pembudidaya abadi dapat membuat roh esensi yang serupa. Dengan kata lain, jika dia bisa membuat teknik kultivasi dan membiarkan manusia tanpa akar roh untuk membentuk inti mereka tanpa mengambil bentuk iblis, itu akan setara dengan menyelesaikan aspek paling kritis dari menyimpulkan Marsial Dao. Itu karena seseorang akan mengolah roh esensi setelah membentuk inti. Budidaya roh esensi akan membebaskan diri dari belenggu akar roh dan seseorang akan dapat memahami surga dan bumi dengan roh esensi mereka. Su Zemo terus menyimpulkan berdasarkan pemikiran itu. Waktu perlahan berlalu Dalam sekejap mata, seribu tahun lagi berlalu. Su Zemo berdiri tak bergerak di kaki patung batu itu. Tubuhnya tertutup debu dan jubah hijau aslinya tidak lagi terlihat. Itu hanya sembilan tahun di dunia luar. Namun, Su Zemo sudah berusia lebih dari tiga ribu tahun. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah beristirahat dan terus-menerus menyimpulkan dan memahami. Dia gagal berkali-kali tetapi dia tidak pernah menyerah. Waktu terus berlalu Dalam sekejap mata, seribu tahun lagi berlalu. Su Zemo sudah berusia lebih dari empat ribu tahun. Umur dari Void Reversion hanya lima ribu tahun. Pada usia lebih dari empat ribu tahun, itu berarti dia berada di tahun-tahun terakhirnya dan ki darahnya mulai memburuk, memasuki keadaan senja. Pada saat itu, rambut Su Zemo telah berubah menjadi putih keabu-abuan dan bertumpu di bahunya. Ada juga beberapa kerutan di wajahnya. Kekejaman waktu tak terbendung. Bab 1214, setengah dari sutra bela diri. Su Zemo membuka matanya dengan sedikit perubahan. Pengurangan berulang hari demi hari selama empat ribu tahun, ini adalah siksaan besar bagi siapapun. Tidak ada seorang pun yang menemaninya di jalan itu, gelap dan sepi tanpa cahaya. Dia juga tidak tahu di mana titik akhirnya. Jika itu orang lain, mereka akan hancur secara mental, tidak mampu menanggungnya. Namun, hati dao Su Zemo yang didirikan di sini tidak tergoyahkan. Dia hanya bisa bertahan sampai sekarang setelah lulus ujian dari Domain 3 Kesengsaraan. Meski begitu, hati daonya goyah. Setelah lebih dari empat ribu tahun, masih belum ada kesimpulan dari pengurangan Marsial Dao. Su Zemo bisa merasakan bahwa dia sangat dekat dengan rahasia terakhir, tapi dia masih selangkah lagi. Satu langkah itu bisa menjadi jurang yang tak dapat diatasi. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Arah yang dia pilih untuk disimpulkan salah sejak awal. Memutuskan Dao dari awal seperti titik yang bisa menyebar tanpa henti dengan kemungkinan tak terbatas. Jika kesalahan dibuat dari awal, itu bisa berlanjut dan memimpin lebih jauh dan lebih jauh dari titik akhir. Angin sepoi-sepoi bertiup dan beberapa helai rambut abu-abu menyapu melewati matanya. Su Zemo mengerutkan bibirnya dan tatapannya meredup. Dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Dia memiliki 700 tahun paling banyak. Pada saat itu, jika dia meninggalkan tanah warisan Dao dan kembali ke daratan Tianhuang, dia memiliki kesempatan untuk memasuki alam karakteristik Dharma sekaligus. Namun, jika itu masalahnya, semua pemahaman dan inspirasi yang dia dapatkan selama bertahun-tahun kemungkinan besar akan hilang dan dia harus memulai dari awal. Pada saat itu, apakah dia akan menghabiskan 4.000 tahun lagi? Berapa banyak perubahan yang akan terjadi di daratan Tianhuang setelah 4.000 tahun? Dia tidak bisa menunggu. Teman-teman lama dan kerabatnya juga tidak bisa. Selanjutnya, kesulitan yang akan dia hadapi hanya akan meningkat jika dia memulai kembali deduksinya. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia pergi kali ini, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menyimpulkan martial Dao. Su Zemo melirik ke samping ke 30 patung batu aneh dan berkata dengan lembut, Senior, jangan khawatir. Aku akan tinggal di sini. Bahkan jika saya gagal, saya tidak akan mengecewakan hati dan harapan Dao Anda. Dia sudah siap untuk mati dengan tubuh sejati terate hijau. Su Zemo menutup matanya lagi dan terus menyimpulkan. Waktu masih terus mengalir dengan cepat. Umur Su Zemo berkurang. 600 tahun. 500 tahun. 400 tahun. Kilau di wajahnya hilang dan dipenuhi dengan kerutan, membuatnya terlihat sangat tua. Bahkan jika tubuhnya adalah tubuh sejati terate hijau, kidarahnya sudah mulai memburuk saat ini dan rambut serta janggutnya memutih, memancarkan aura senja di dalam tubuhnya. Su Zemo tidak berdiri diam. Tak lama, dia hanya memiliki 200 tahun lagi. Dia sudah berusia 4.800 tahun. Tiba-tiba, Su Zemo bergidik dan tiba-tiba membuka matanya. Kilatan yang berbeda melintas di matanya yang awalnya berawan. Kesuksesan. Banyak sutra misterius bergema di benaknya, membentuk Dao yang menjadi semakin jelas. Pada saat itu, kekuatan misterius mengelilinginya. Itu bukan energi roh, kekuatan Dharma atau kekuatan suci. Namun, kekuatan itu masih menghilang dan belum terwujud. Su Zemo tidak terburu-buru untuk bangun. Dia menutup matanya dan terus menyimpulkan. Dia hanya pada penguasaan awal Marsial Dao dan memiliki banyak celah dan kekurangan. Dia harus terus menyimpulkan dan menyempurnakan celah itu. Waktu berlalu. Umur Su Zemo hampir habis. Waktu hampir habis. Tanpa sadar, dia hanya memiliki 100 tahun tersisa untuk umurnya. Agar adil, seseorang berada di ujung jalan pada saat umur mereka kurang dari 100 tahun. Dalam keadaan seperti itu, sangat berbahaya bagi seseorang seperti dia untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyimpulkan Marsial Dao, dia bisa mati kapan saja. Namun, Su Zemo tidak menghentikan pengotongannya. Akhirnya, ketika umurnya kurang dari 50 tahun, dia membuka matanya sekali lagi. Su Zemo berdiri perlahan dan senyum tulus akhirnya muncul di wajah lamanya. Kekuatan misterius sudah muncul di sampingnya, membentuk kata-kata emas raksasa. Ada total 81 dari mereka dan mereka melonjak dengan aura dan kemauan yang tak terhentikan. Itu adalah aura Marsial Dao. Itu adalah kehendak Marsial Dao. Marsial Dao adalah tentang maju dengan berani. Itu tentang jujur pada hati seseorang dan kemampuan untuk mengucapkan terima kasih dan kebencian sesuka hati. Marsial Dao pantang menyerah, keberanian melawan jutaan orang. Pengurangan Marsial Dao itu sendiri adalah manifestasi dari Marsial Dao. Ekspresi Su Zemo sangat emosional saat dia melihat banyak kata emas di sekitarnya dan bergumam pelan, Ayo, biarkan semua makhluk hidup di dunia melihat ini. 81 kata emas raksasa membubung ke langit seolah-olah mereka hidup. Tanah warisan Dao adalah dunianya sendiri dan terisolasi dari dunia luar. Namun, pada saat itu, ruang tidak dapat menghentikan 81 kata emas dan itu hancur, menyebabkan dunia bergetar. 81 kata emas turun ke cakrawala daratan Tianhuang. Pada saat itu, tidak masalah apakah seseorang fana atau seorang kultifator. Tidak masalah apakah seseorang berasal dari sekte abadi, Buddha, atau iblis. Tidak masalah apakah seseorang adalah iblis atau dari sembilan ras primordial. Semua makhluk hidup di daratan Tianhuang memperhatikan 81 kata emas di atas kepala mereka. Seluruh dunia terguncang. Apa ini? Mungkinkah itu keributan yang disebabkan oleh Patriark Mahayana yang luar biasa? Sepertinya dari tanah warisan Dao. Daratan Tianhuang gempar. Banyak manusia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan berlutut untuk berdoa karena takut akan masalah yang akan datang. Saya bela diri desolate. Setelah 5.000 tahun, saya akhirnya membuat setengah dari sutra bela diri. Semua makhluk hidup di dunia dapat mengolah ini dan menjadi abadi. Saat itu, sebuah suara tua terdengar dari udara. Di pemakaman patung batu, Suzimo hanya berbisik. Namun, suaranya menyebar ke seluruh dunia dengan penambahan 81 kata emas. 100 sekte penyempurnaan. Sosok-sosok muncul dari gua tempat tinggal dan turun di udara. Pemimpin mereka tidak lain adalah Mighty Figure Extreme Fire of Hundred Revinemen Sek. Ini adalah. Mighty Figure Extreme Fire memiliki ekspresi terkejut saat dia melihat Cakrawala dengan tidak percaya dan gemetar. Bisakah Zimo berhasil membangun daonya? Puncak halus. Bangau abadi tua, Nian Ki dan banyak pembudidaya sekte lainnya muncul pada saat yang sama dan melihat ke atas. Tuan muda telah berhasil. Nian Ki mengepalkan tinjunya dengan ekspresi senang. Istana Zou Agung Ji Yaoxue dan Xiaoning berdiri bersama secara emosional. Kota Pingyang Tao Yao berdiri di halaman dan memiringkan kepalanya. Mengedipkan matanya yang besar, dia merenung dan berkata, Kalau begitu, Tuan Muda akan kembali. Siapa bela diri Desolate? Banyak manusia di Kota Ping yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar bahwa Desolate Marsial adalah Tuan Muda Kedua Su dari kota kami. Ah, itu dia. Apakah Tuan Muda Kedua Su meminta kita manusia untuk berkultifasi juga? Cepat, hafalkan. Banyak manusia menyaksikan dengan lekat-lekat 81 kata emas di udara. Pada saat yang sama, sosok perkasa tubuh bersama dari sekte super abadi, Buddha dan Iblis keluar dari pengasingan satu demi satu. Faktanya, bahkan banyak ahli leluhur setengah bela diri muncul. Desolate Marsial ingin mendirikan dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Bisakah seorang junior benar-benar mencapai tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Beberapa orang terkejut sementara yang lain ragu-ragu. Istana Enigma Seorang pembudidaya yang agak gemuk menari dengan gembira dan berteriak dengan penuh semangat, orang tua, cepat dan keluar. Saudara Su berhasil. Hentikan keributanmu, aku sedang menonton. Dalam kehampaan, sesosok muncul dan secara bertahap terwujud. Orang tua itu mengenakan mahkota konfusianisme dan memegang kipas lipat di tangannya. Dengan ekspresi muram, dia melihat kata-kata emas di cakrawala dan berkata dengan suara yang dalam, jika setengah dari sutra bela diri ini benar-benar seperti yang digambarkan bela diri desolate, itu akan menjadi pahala tertinggi yang akan membawa berkah bagi masa. Dan memastikan keberadaan abadi mereka. Bab 1215, 9 Transformasi Marsial Dao Meskipun 81 kata emas tampak sangat misterius, bahkan banyak tokoh perkasa tubuh bersama dan leluhur setengah bela diri tidak dapat melihat apapun dari mereka. Mereka yang memiliki akar roh dapat merasakan ki roh langit dan bumi sebelum maju ke kondensasi ki, pendirian yayasan dan membentuk inti emas mereka. Suara tua Suzimo terus berdering di daratan Tianhuang. Kata-kata itu adalah pengetahuan umum bagi para kultifator. Namun, dia sekarang mengatakannya untuk masa. Mereka yang tidak memiliki akar roh tidak dapat merasakan ki roh langit dan bumi dan hanya dapat mencari metode lain. Sebenarnya, tubuh manusia adalah harta yang sangat besar dengan potensi yang tak ada habisnya. Inti dari sutra bela diri adalah untuk memperbaiki tubuh seseorang menggunakan keterampilan rahasia dan mi potensinya untuk membentuk inti. Meskipun Suzimo memiliki tubuh vana, dia memanfaatkan klasik mistis dari 12 raja iblis dari gurun besar untuk memadatkan inti dalam iblis. Baik itu kultifasi abadi, iblis, buddha atau iblis, formasi inti adalah ranah yang tidak dapat diatasi dan merupakan salah satu yang paling penting juga. Itu seperti daerah aliran sungai. Setelah membentuk inti, umur seseorang akan meningkat menjadi 500 tahun. Pada saat itu, bukan hanya manusia di dunia, bahkan para pembudidaya dari banyak sekte mendengarkan desolate marsial memberikan daunnya terlepas dari alam kultifasi mereka. De Marsial Dao menggunakan keterampilan rahasia untuk memperbaiki tubuh dan ada total sembilan transformasi. Setiap transformasi memiliki metode pernapasan unik dan teknik penempaan tubuh yang memungkinkan tubuh untuk berubah dan dilahirkan kembali. Saya menyebutnya sembilan transformasi Marsial Dao. Sebenarnya, setengah dari sutra bela diri ini berisi banyak sutra keterampilan rahasia yang berisi kedalaman sekte abadi, budis dan iblis serta pemahaman Su Zimo sendiri. Namun, inspirasinya datang dari kultifasi iblisnya. Itu seperti yang dikatakan oleh sosok perkasa dari sekte makam di medan perang kuno, keberadaan Su Zimo belum pernah terjadi sebelumnya, dia membudidayakan iblis, abadi, Buddha, dan iblis Daos. Itulah alasan mengapa dia bisa menciptakan Dao miliknya. Transformasi pertama dari Marsial Dao. Sembilan banteng dua harimau. Saat dia mengatakan itu, sembilan kata emas muncul satu persatu di cakrawala, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Sembilan kata emas tampaknya berubah menjadi sembilan orang kecil yang berlatih sembilan tindakan berbeda di udara sebelum berhenti. Sembilan kata itu adalah keterampilan rahasia pernapasan dari transformasi pertama. Sembilan tindakan itu adalah keterampilan rahasia penempaan tubuh dari transformasi pertama. Setelah mencapai penguasaan yang lebih besar dari transformasi pertama, seseorang akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Transformasi kedua dari Marsial Dao, lima ki esens. Transformasi kedua bertujuan untuk memperbaiki organ seseorang. Lima organ tubuh manusia juga bisa disebut lima harta surgawi yang agung dan memiliki potensi yang tak terbayangkan. Dengan menyempurnakan lima organ, seseorang dapat memadatkan kisurgawi dari lima harta dan membersihkan tujuh lubang mereka. Mereka akan memiliki penglihatan dan pendengaran universal yang menakjubkan serta menerima keuntungan besar dalam kekuatan. Bahkan lima kuda tidak akan bisa memisahkan mereka. Bagian penyempurnaan organ dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness baru dimulai di bagian kelima. Namun, Su Zemo mendorong penyempurnaan organ seseorang di Marsial Dao. Saat dia mengatakan itu, sembilan kata emas lainnya muncul di cakrawala, bersinar dengan sinar cahaya dan menunjukkan posisi yang berbeda. Transformasi ketiga Marsial Dao, tulang baja kulit perunggu. Transformasi ini difokuskan pada kulit dan tulang. Pada penguasaan yang lebih besar, seseorang akan kebal terhadap senjata dan api dan air. Di langit, sembilan kata emas bersinar sekali lagi, mengambil bentuk manusia dan menyulap sembilan keterampilan rahasia penempaan tubuh. Transformasi keempat dari Marsial Dao, fleksibilitas berombak. Pada penguasaan yang lebih besar dari transformasi ini, seseorang akan dapat mengubah otot mereka, memperluas dan mengontraksikan tulang dan tendon mereka. Penampilan mereka bisa diubah dan mereka bisa tinggi, kuat atau kurus. Transformasi kelima Marsial Dao, pimpin darah amalgam merkuri. Transformasi kelima adalah pembersihan sum-sum dan pertukaran darah. Garis keturunan akan dipadatkan dengan kuat dan mengalir secara bertahap melalui tubuh seseorang seperti amalgam merkuri timbal. Tulang mereka akan menjadi seperti salju, tanpa cacat apapun. Pada penguasaan yang lebih besar dari transformasi ini, seseorang akan memiliki darah amalgam merkuri timbal. Pada tahap yang disempurnakan, itu akan menjadi darah tsunami. Namun, itu tidak hanya untuk manusia fana. Bahkan untuk pembudidaya, sangat sulit untuk berkultivasi ke alam darah tsunami. Selanjutnya, dalam sutra bela diri, seseorang akan dapat maju ke transformasi berikutnya setelah berkultivasi ke alam darah amalgam merkuri timbal. Transformasi ke-6 dari Dao bela diri, inti emas kidarah. Setelah memperbaiki organ mereka dan menukar darah melalui sum-sum mereka, kidarah seseorang akan kuat dan akhirnya menyatu, membentuk inti emas kidarah didantian mereka, mereka akan secara resmi maju ke ranah inti emas. Di atas awan, sembilan sosok emas kecil mempraktikan sembilan gaya berbeda sebelum akhirnya memeluki darah mereka untuk memadatkan inti emas. Bagus-bagus-bagus. Di dalam istana enigma, lelaki tua dengan mahkota konfusianisme mengangguk berulang kali dengan ekspresi terkejut. Bahkan dengan penglihatannya, sulit baginya untuk memahami ketidakjelasan di balik tindakan itu dalam waktu singkat. Namun, lelaki tua itu jelas bahwa jika seseorang memolah teknik dan memiliki anugerah yang cukup, manusia tanpa akar roh itu pasti akan dapat membentuk inti menggunakan setengah dari sutra bela diri ini. Setelah membentuk inti, semua jalur akan mengarah ke tujuan yang sama. Tidak ada sekte yang akan menolak dimasukkannya inti emas. Meskipun hanya ada setengah dari sutra bela diri, setelah ada manusia yang berkultifasi ke transformasi ke enam dari dao bela diri, mereka dapat bergabung dengan sekte manapun untuk mengolah teknik pemurnian roh setelahnya. Seseorang akan terbebas dari belenggu akar roh begitu inti mereka terbentuk. Rana kultifasi Suzimo hanya berada di rana void reversion dan itu sudah menjadi batasnya untuk dapat menyimpulkan teknik kultifasi dan keterampilan rahasia yang diperlukan untuk pembentukan inti. Oleh karena itu, hanya ada setengah dari sutra bela diri. Transformasi ke tujuh dari marsial dao, astral infusion. Sejak saat itu, kesulitan kultifasi meningkat secara eksponensial dan bahkan jika ada sepuluh ribu orang, mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa berhasil mengolahnya. Tentu saja, jika mereka berhasil dalam kultifasi, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Transformasi ke delapan dari marsial dao, berlian yang tidak bisa dihancurkan. Transformasi ini bahkan lebih menakutkan. Meskipun tidak berada di luar ranah formasi inti, tubuh seseorang tidak akan bisa dihancurkan seperti berlian dan memiliki kemampuan generasi yang mengejutkan dengan garis keturunan yang sangat kuat. Transformasi kesembilan dari marsial dao, Dragon Elephant Force. Ini adalah transformasi terakhir dari marsial dao. Pada puncaknya, kekuatan seseorang sebanding dengan naga dan gajah surgawi. Bahkan di transformasi kesembilan dari marsial dao, seseorang tidak berada di luar ranah formasi inti. Seberapa menakutkan bagi inti emas untuk memiliki kekuatan naga dan gajah surgawi. Sembilan kata emas terakhir ditampilkan di udara dan membeku perlahan. 81 kata emas berubah menjadi 81 sosok emas kecil yang berdiri di udara. Mereka bersinar dengan kecemerlangan yang tampak abadi. Pada saat itu, Su Zimo berhenti dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Tiga transformasi selanjutnya dari sembilan transformasi sangat sulit dan tidak dapat dipaksakan. Jika Anda ingin terus berkultivasi, cukup berkultivasi ke transformasi ke-6 untuk memadatkan roh esensi. Petik 2. Sulit dipercaya. Di 100 Revinemen Sec, Mighty Figure Extreme Fire terkejut dan berkata perlahan, bahkan saya merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam setengah dari sutra bela diri ini misterius dan saya menantikannya. Jika saya bisa berkultivasi lagi, saya pasti akan mencoba mengolah marsial dao ini. Kebaikan menciptakan ini sebanding dengan kaisar manusia yang abadi. Sosok perkasa tubuh bersama lainnya mengeluh. Mighty Figure Extreme Fire berkata, hal yang paling langka adalah Zimo tidak menyembunyikan apapun sama sekali dan menyebarkan setengah dari marsial sutra ini ke seluruh dunia. Bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengan kemurahan hatinya. Di dunia kultivasi, tidak ada yang dengan santai memberikan teknik kultivasi atau wawasan yang mereka miliki. Namun, setengah dari sutra bela diri yang Su Zimo habiskan 5.000 tahun untuk menyimpulkan tanpa lelah. Dia memberikannya tanpa menahan apapun. Desolate marsial ingin mendirikan dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Desolate marsial memberikan daunya dan membawa berkah ke seluruh dunia. Bab 1216, Buah dari Marsial Dao. Jalan Marsial Dao panjang dan Su Zimo hanya menyimpulkan awalnya. Namun, berlalunya setengah dari sutra bela diri ini setara dengan menyelesaikan keinginan besar yang dia buat saat itu. Untuk semua makhluk hidup di dunia, selama mereka mau, mereka bisa mengolah sutra bela diri. Setelah membentuk inti, mereka dapat memilih sesuai dengan hati mereka, berkultivasi abadi, budis atau kultivasi iblis. Semua makhluk hidup bisa berkultivasi. Ini setara dengan memberi setiap orang kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Terhadap pembudidaya, binatang iblis, dan bencana, bahkan manusia paling biasa pun akan dapat melindungi diri mereka sendiri dan tidak lagi berada di bawah belas kasihan orang lain. Kakak, apakah kamu melihat itu? Di pemakaman patung batu, Suzimo bergumampelan. Wajah tuannya memiliki ekspresi yang rumit, ada emosi, penyesalan dan kerinduan. Mendesah. Dia menghela nafas dalam-dalam, sudah waktunya untuk pergi. Dia memiliki 50 tahun lagi untuk hidup. Sedikit umur itu tidak signifikan untuk Void Reversions yang memiliki umur 5000 tahun. Nyala api kehidupan di tubuhnya bisa padam kapan saja. Suzimo tidak percaya diri untuk maju ke alam karakteristik Dharma dalam kondisi seperti itu. Dalam keadaan normal, menerobos bidang kultivasi utama seperti itu sangat sulit. Hanya ketika kidara seorang kultivator kuat dan seluruh hidup mereka mencapai puncaknya, mereka dapat berhasil menerobos. Untuk Void Reversions, begitu mereka berusia lebih dari 4000 tahun, mereka dianggap berada di tahun-tahun berikutnya, apalagi seseorang dengan sisa umur 50 tahun. Ada sangat sedikit orang yang bisa menerobos ke alam karakteristik Dharma setelah berusia 4000 tahun. Suzimo sudah berusia 4950 tahun dan hanya bergantung pada seutas benang. Saat itu, 81 sosok emas di langit berubah menjadi garis-garis cahaya kemasan dan kembali ke pemakaman patung batu, berkumpul di depan Suzimo. Dalam sekejap mata, 81 dari mereka bergabung bersama untuk membentuk bola emas seukuran telapak tangan yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apa ini? Suzimo tertegun sejenak. Dia benar-benar memiliki koneksi garis keturunan ke bola emas. Mungkinkah itu buah dao? Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo saat dia mengingat beberapa catatan yang telah dia baca di buku-buku kuno di dasar lembah pemakaman naga. Legenda mengatakan bahwa sebelum meninggal, beberapa biksu ulung akan memadatkan esensi kultivasi seumur hidup mereka menjadi buah dao dan meninggalkannya dalam bentuk relik untuk orang yang ditakdirkan. Itu adalah ranah yang sangat tinggi. Bahkan leluhur Mahayana tidak bisa melakukannya, apalagi Suzimo. Yang lebih aneh lagi adalah ada fluktuasi samar kehidupan yang berasal dari buah emas yang berbeda dari buah dao dalam legenda. Pada kenyataannya, tebakan Suzimo tidak salah. Buah emas itu adalah buah dari Marsial Dao. Buah dao biasa mengandung esensi kultivasi seorang kultivator dan mengandung banyak keterampilan dan wawasan rahasia warisan. Mustahil bagi buah dao itu untuk memiliki fluktuasi kehidupan. Namun, situasi Suzimo berbeda. Buah dao itu tidak memadatkan esensi kultivasinya, tetapi kedalaman Marsial Dao. Tidak hanya itu, buah dao menerima tambahan sumpah yang berisi kehendak Marsial Dao serta kepercayaan masa. Puncak dari berbagai kekuatan itu menghasilkan buah Marsial Dao yang penuh dengan semangat hidup. Ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di 3000 dunia, apalagi daratan Tianhuang. Buah Marsial Dao ini dapat dianggap sebagai anomali di luar tiga alam dan bukan bagian dari lima elemen, belum pernah terjadi sebelumnya. Suzimo memandangi buah emas di depannya dan merenung lama. Tidak dapat melihat apapun, dia menyimpannya di tas penyimpanannya. Setelah itu, Suzimo menyeret tubuhnya yang sudah tua dan berjalan keluar dari kuburan selangkah demi selangkah. Di luar domen tiga kesengsaraan. Banyak pembudidaya berkumpul di sana, berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Beladiri Desolate seharusnya menyimpulkan dao Beladiri di tanah warisan dao ini, kan? Harus. Probekan dimensional ini masih ada. Aneh, kurang dari 15 tahun sejak pertempuran antara Desolate Marsial dan Xuanyu. Mengapa Desolate Marsial mengatakan bahwa dia telah menghabiskan hampir 5.000 tahun? Para pembudidaya itu tidak hanya keluar karena penasaran, tetapi juga karena perintah sekte mereka. Di antara mereka adalah pembudidaya dari 10 sekte atas dan keluarga bangsawan di wilayah utara. Saat ini, Xu Zemo jelas merupakan sosok penting di seluruh dunia kultivasi, terutama di wilayah utara. Saat itu, setelah pertempuran dengan Xuanyu, dia dikelilingi oleh banyak sosok perkasa tubuh bersama tetapi dia berhasil melarikan diri tanpa cedera. Kematian enam tokoh perkasa tanpa kecuali masih menjadi misteri di antara sekte-sekte atas. Untuk sekte dan faksi seperti sekte Harimau Naga dan sekte Hantu Kegelapan yang telah menyinggung Xu Zemo di masa lalu, mereka bahkan lebih mengkhawatirkan situasi dan aktivitas Xu Zemo karena rasa bersalah. Saat orang banyak berdiskusi, sesosok secara bertahap muncul di domain tiga kesengsaraan. Di bawah angin yin, dia terhuyung-huyung seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Keributan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Semua pembudidaya menyaksikan lekat-lekat. Tak lama, sosok itu secara bertahap menjadi jelas dan sudah keluar dari domain tiga kesengsaraan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah penuh kerutan. Matanya menjadi keruh dan ki darahnya lemah. Tulang belakang lelaki tua itu sedikit bengkok dan dia membungkuk. Setelah hampir lima ribu tahun, tubuh kurus dan tua itu tidak bisa lagi menopang jubah hijau yang dikenakan di tubuhnya. Para pembudidaya tertegun dan membuka mulut mereka sedikit. Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini adalah dao menjadi bela diri desolate. Apakah ini inkarnasi monster yang dulu tak terkalahkan yang membunuh banyak murid tituler di sini dan memandang rendah dunia? Apakah ini teladan tak tertandingi yang bisa dilahirkan kembali setelah dibunuh oleh ahli leluhur setengah bela diri? Tak satupun dari pembudidaya bisa melihat gambar Su Simo lagi. Ketajaman, dorongan, dan dominasi masa lalu seolah menghilang tanpa jejak setelah lima ribu tahun. Satu-satunya hal yang akrab tentang lelaki tua itu adalah jubah hijaunya. Semua pembudidaya yang hadir dapat mengetahui dengan satu sapuan kesadaran roh mereka bahwa Su Simo berada di akhir masa hidupnya dan berada di ambang kematian. Hahaha. Akhirnya, beberapa pembudidaya tidak bisa menahan tawa. Desolate martial, oh desolate martial, kamu pernah mendominasi dan sombong. Untuk berpikir bahwa hari ini akan datang untukmu. Ini karma. Serangkaian komentar sarkastik terdengar dari kerumunan. Selama bertahun-tahun, apa yang disebut paragon ini sangat ditekan oleh Su Simo. Nama itu sudah menjadi mimpi buruk bagi banyak pembudidaya yang tidak bisa mereka lupakan. Murid tituler dari berbagai sekte super dibunuh oleh Su Simo sendirian. Selama Su Simo masih hidup, mereka akan selalu berada di bawahnya. Huh, sayang sekali. Seorang kultifator menggelengkan kepalanya dengan lembut dan meratap, untuk berpikir bahwa bahkan monster yang menjelma seperti desolate martial tidak akan bisa lepas dari pasir waktu. Aku ingin tahu apa yang dia alami hingga berakhir dengan hasil seperti itu. Untuk memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup adalah sesuatu yang menentang surga dan sangat sulit. Saya yakin desolate martial telah mengeluarkan semua usahanya untuk setengah sutra bela diri. Beberapa orang menyombongkan diri, beberapa meratapi dan beberapa menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Perilaku manusia tidak lagi menimbulkan kegemparan di hati Su Simo. Dia tersenyum tipis dan tiba sebelum air mata dimensional. Tanpa melihat semua orang, dia melangkah masuk dan menghilang. Bab 1217, kembali. Berita tentang kemunculan Su Simo di tanah warisan Dao menyebar ke seluruh dunia kultifasi dengan cepat. Di kedalaman hutan bambu, ada sebuah rumah kayu sederhana. Sayang sekali saudaraku Su harus menghabiskan masa hidupnya untuk membangun Dao bela diri dan mengubah nasib makhluk hidup di dunia. Di pintu masuk rumah kayu, seorang pria dengan ekspresi dingin bersandar di dinding dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, menghela nafas. Aku ingin tahu apakah itu semua layak pada akhirnya. Dari rumah kayu, seorang wanita berbaju putih berjalan keluar dengan semangkuk obat yang mengepul dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu menerimanya secara alami. Wanita berbaju putih itu duduk di samping pria itu dan menatap wajahnya dengan ekspresi menyedihkan, berkata dengan agak mencela, dan Anda sedang membicarakan dia. Bukankah kamu juga sama? Bagaimana dengan saya? Pria itu bertanya dengan heran. Wanita berbaju putih itu menjawab, kamu memberiku sembilan revolusi jiwa kembali eliksir. Namun, cedera roh esensi Anda sendiri belum pulih. Petik 2 Dia mengerutkan bibirnya setelah jeda sesaat dan bertanya, apakah itu sepadan? Haha! Pria itu tertawa dan meminum obat di mangkuk. Tentu saja itu sangat berharga. Seseorang telah merawatku selama ini dan aku bahkan tidak perlu kembali ke sekte. Anda, petik 2 Wanita berbaju putih itu tersipu dan memukul bahu pria itu dengan ekspresi malu. Namun, segera setelah itu, dia tampak khawatir dan menghela nafas dengan lembut. Cedera esensi spirit adalah yang paling sulit untuk disembuhkan. Saya ingin tahu apakah ada solusi. Lebih baik jika tidak ada. Pria itu bergumam. Omong kosong. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening. Kultifasimu tidak bisa maju dan kekuatan tempurmu akan sangat berkurang jika luka esensi spiritmu tidak bisa. Bisa sembuh sepenuhnya. Bagaimana bisa? Setelah luka esensi spiritku sembuh, kamu akan kembali, kan? Pria itu bertanya dengan cara yang tampaknya biasa saja. Wanita berbaju putih itu tersenyum dengan tatapan lembut di matanya. Memikirkan bahwa inilah yang dikhawatirkan pria itu. Bersandar pada pria itu dengan lembut, dia bergumam. Jangan khawatir, yang disebut sekte abadi dan orang-orang di sana benar-benar mengecewakanku. Saya tidak akan pernah kembali lagi. Seratus sekte penyempurnaan. Sosok perkasa api ekstrim berdiri di pintu masuk aula dan mendengarkan berita dari murid-muridnya untuk waktu yang lama dalam keheningan. Grandmaster, belasung kawas saya. Dao Lord Scarlet Star berkata, Paman Master meninggalkan warisan Marsial Dao. Bahkan jika dia meninggal dalam meditasi, itu akan menjadi akhir yang baik tanpa penyesalan. Mighty Figure Extreme Fire terdiam. Meskipun dia telah menyaksikan kematian banyak orang, dia masih merasakan kesedihan ketika dia mendengar bahwa umur Susimo hampir habis. Sekte Harimau Naga. Apa? Master Sekte Dragon Tiger Sekte tiba-tiba berdiri dan jantungnya berdetak kencang. Tatapannya meningkat saat dia memelototi seorang murid di bawah dan bertanya dengan suara yang dalam, Apakah Anda yakin bahwa Desolate Marsial hanya memiliki 50 tahun lagi untuk hidup? Itu benar-benar-benar. Kultifator Sekte Harimau Naga mengangguk. Ini bukan hanya saya. Banyak pembudidaya di luar domain 3 kesengsaraan juga mendeteksinya. Sama sekali tidak ada kesalahan. Kalau begitu, Desolate Marsial tidak akan hidup lama. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga duduk perlahan dengan ekspresi skeptis. Sejak pemusnahan enam sosok perkasa tubuh bersama lebih dari 10 tahun yang lalu, nama Desolate Marsial selalu mengguncangnya dan dia tidak bisa tidurnya. Dia takut suatu hari, Desolate Marsial tiba-tiba memasuki alam karakteristik Dharma dan datang mengetuk. Dia bahkan telah memimpikannya pemandangan seperti itu selama bertahun-tahun. Menurut Grand Elder Sekte, jika Desolate Marsial maju ke alam karakteristik Dharma, tidak ada seorang pun di Sekte yang akan mampu bertahan melawan yang terakhir. Tapi sekarang, berita tiba-tiba tentang masa hidup Desolate Marsial yang melelahkan setelah lebih dari 10 tahun membuat Master Sekte dari Sekte Dragon Tiger dalam skeptisisme. Musuh besar yang menyebabkan dia gelisah malam ini akan mati. Tuan Sekte Kultifator di bawah merenung sejenak dan bertanya, mungkinkah Desolate Marsial menggunakan beberapa trik untuk membingungkan kita? Tidak perlu untuk itu. Master Sekte Dragon Tiger Sekte menggelengkan kepalanya. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, Desolate Marsial belum mati. Dia masih memiliki sisa umur 50 tahun. Ini berarti dia masih memiliki kesempatan untuk memasuki alam karakteristik Dharma. Jika dia memasuki alam karakteristik Dharma dan umurnya mencapai 10.000 tahun, dia akan terlahir kembali. Itu tidak mungkin. Seorang tetua di samping Sekte Master of Dragon Tiger Sekte menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia memiliki sisa 500 tahun, akan sulit baginya untuk menembus ranah kultifasi utama, apalagi fakta bahwa dia hanya memiliki 50 tahun lagi. Meski begitu, aku masih khawatir. Master Sekte Dragon Tiger Sekte menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, bagaimanapun, dia adalah Desolate Marsial, orang yang mendirikan Marsial Dao. Tidak mengherankan jika sesuatu terjadi padanya. Petik 2. Apa rencanamu? Tetua Sekte bertanya. Pergi dan kumpulkan lebih banyak informasi dan lihat apa langkah Desolate Marsial selanjutnya. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga berkata, jika ada kesempatan, bunuh dia. Dia masih memiliki sisa umur 50 tahun dan kita tidak bisa memberinya kesempatan. Tuan Sekte, apakah kamu tidak takut menyinggung Patriark Mahayana di belakangnya? Tetua Sekte mengerutkan kening. Saat itu, sudah ada darah buruk setelah enam sosok perkasa tubuh bersama mencoba membunuh Desolate Marsial. Jika Anda menyerang lagi, mungkin tidak ada ruang untuk negosiasi antara kami dan Desolate Marsial lagi. Petik 2. Huh. Master Sekte Dragon Tiger Sekte mencibir, Elder Sun, kamu terlalu pengecut. Saya akan menyerang dengan cara yang benar-benar dapat dibenarkan kali ini. Bahkan Patriark Mahayana di belakang Desolate Marsial tidak akan bisa melampiaskan amarahnya padaku. Desolate Marsial masih di ranah Void Reversion sekarang. Jika saya mengirim pembudidaya Sekte di ranah Void Reversion untuk menantangnya secara terbuka, itu tidak akan menjadi intimidasi. Tetua Sekte menggelengkan kepalanya dalam diam. Meskipun dia adalah seorang penatua dari Sekte Harimau Naga, dia berpikir bahwa itu adalah setan. Meskipun Desolate Marsial memang berada di ranah Void Reversion, dia sudah berusia 4.950 tahun dan umurnya hampir habis. Kidarahnya memburuk dan dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Saat ini, Void Reversion acak apapun kemungkinan besar bisa membunuhnya. Ini adalah plot yang terang-terangan. Bela diri Desolate itu berada di dasar lembah pemakaman Naga dan mungkin tidak akan keluar lagi dengan 50 tahun lagi untuk umurnya. Penatua Sekte Harimau Naga menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan bahkan jika kamu memiliki niat seperti itu. Aku tidak akan memaksakan sesuatu. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga mengabaikannya. Jika tidak ada kesempatan, lupakan saja. Aku tidak mungkin pergi ke dasar lembah pemakaman Naga untuk membunuh. Bawah lembah pemakaman Naga. Su Zimo kembali ke halaman yang sudah dikenalnya. Biksu Yuanbei sudah lama menunggu di sana. Kedua lelaki tua itu saling bertukar pandang. Tiba-tiba, Su Zimo tersenyum. Dia terlihat sedikit lebih buruk dari Biksu Yuanbei. Ini membuktikan bahwa setidaknya, Biksu Yuanbei memiliki lebih dari 50 tahun untuk hidup. Namun, Biksu Yuanbei tidak bisa membalas senyum Su Zimo. Kamu pasti lelah. Pergi dan tidurlah yang nyenyap. Biksu Yuanbei menghela nafas dengan lembut. Baik. Su Zimo mengangguk setuju. Dia tidak beristirahat selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia sangat kelelahan, dia hanya tidur siang selama pemotongan di pemakaman patung batu. Sekarang setelah dia kembali ke dasar lembah pemakaman naga, dia akhirnya bisa tidur nyenyap. Su Zimo memasuki aula utama dan ambruk di tanah, bernapas dengan mantap. Biksu Yuanbei berbalik dan kembali ke pemakaman di halaman belakang. Hantu berkepala merah itu menyeringai dengan ekspresi puas. Itu takdir. Begitu tubuh sejati teratai hijau anak itu mati bersamanya, dia hanya akan menjadi seseorang dari ras naga mulai hari ini dan seterusnya. Bab 1218, tubuh sejati dao bela diri. Hantu berkepala merah tidak peduli jika tubuh sejati teratai hijau mati untuk dao, semuanya baik-baik saja selama tubuh sejati naga baik-baik saja. Namun, Biksu Yuanbei menghela nafas dalam dengan ekspresi kasihan. Bagaimanapun, Su Zimo adalah manusia. Kematian tubuh sejati teratai hijaunya berarti bahwa jejak terakhir hubungannya dengan umat manusia juga akan lenyap. Kro esensi, garis keturunan, dan jiwanya tidak lagi menjadi milik umat manusia. Biksu Yuanbei tidak tahan. Namun, bahkan dengan kemampuannya, dia tidak bisa menyelamatkan Su Zimo. Dengan sisa umur kurang dari 50 tahun, kidarahnya lemah, tubuhnya akan menua dan roh esensinya akan layu, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam karakteristik Dharma. Zimo dapat mewariskan daonya kepada semua makhluk hidup. Bahkan jika tubuh sejati teratai hijau miliknya dikorbankan untuk dao, itu akan tetap abadi, kata Biksu Yuanbei. Hantu berambut merah itu mengangguk. Saya mengagumi dia untuk itu. Fakta bahwa dia mampu menciptakan Marsial Dao dengan kultifasinya dan membiarkan semua manusia dari ras manusia untuk berkultifasi adalah pahala yang tak terbayangkan bagi umat manusia. Setengah dari sutra bela diri itu saja sudah cukup baginya untuk menandingi kaisar manusia. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu, Su Zimo tidur selama 10 hari di aula besar kuil tua sebelum bangun. Dia terlalu lelah setelah pengurangan 5.000 tahun. Jika bukan karena obsesi di hatinya, ada kemungkinan besar dia akan tertidur dan tidak pernah bangun. Biksu tua itu menunggu di samping Su Zimo. Ketika dia melihat Su Zimo bangun, dia bertanya dengan ekspresi ramah, Zimo, apa rencanamu mulai sekarang? Aku harus pergi. Su Zimo berkata dengan lembut, aku akan kembali ke kota Pingyang. Umurnya hampir habis. Jika dia tidak bisa menerobos, akan lebih baik jika tubuh sejati terate hijaunya dimakamkan di halamannya di kota Pingyang di samping kakak laki-lakinya, Su Hong. Biksu Yuanbei bisa membaca pikiran Su Zimo dan mendesah dalam hati. Seekor rubah mati di lubangnya dan sehelai daun mendarat di akarnya. Ini mungkin hasil terbaik bagi Su Zimo setelah kembali ke kota Pingyang. Jangan khawatir, Tuan, aku belum menyerah. Merasakan kesedihan di hati Biksu Yuanbei, Su Zimo tersenyum lembut. Saya masih memiliki kesempatan untuk menerobos dalam 50 tahun tersisa. Bagi orang lain, tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos dengan sisa umur 50 tahun. Namun, itu bukan tidak mungkin bagi Su Zimo. Itu karena setelah 5.000 tahun, dia telah mengumpulkan lebih dari 30 warisan rahasia dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Ada juga platform lotus penciptaan dalam kesadarannya. Meskipun kidarah Su Zimo memburuk dan tubuhnya menua, roh esensinya tidak layu di bawah nutrisi platform lotus penciptaan. Roh esensinya masih bisa merasakan surga dan bumi. Itu adalah dukungannya. Tentu saja, umurnya masih terlalu pendek dan Su Zimo juga tidak percaya diri untuk menerobos. Itulah alasan mengapa dia memilih untuk kembali ke kota Pingyang. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa berhasil. Namun, jika dia gagal, itu bisa dianggap sebagai kembali ke kampung halamannya. Dia masih memiliki tubuh sejati naga dan masih ada kesempatan baginya untuk bertemu Dai Yue, itu juga bukan hasil yang buruk. Selanjutnya, Tao Yao masih menunggunya di kota Pingyang. Saat itu, hati Su Zimo bergerak. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan buah emas. Ini adalah... Biksu Yuanbei memfokuskan pandangannya. Buah emas mengeluarkan aura misterius yang bahkan dia tidak bisa identifikasi. Eh... Dia menghela nafas dengan lembut. Yang lebih aneh lagi adalah ada kekuatan hidup yang keluar dari buah emas. Itu semakin jelas dan intens, seolah-olah bisa menyembur keluar kapan saja. Mata Su Zimo juga melebar. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang akan lahir dari buah emas. Retakan, retakan, retakan. Tiba-tiba, retakan muncul di permukaan buah emas. Terdengar bunyi gedebuk, seolah-olah ada yang mengetuk cangkang buah. Tak lama, banyak pecahan jatuh dan bayi merah muda dan lembut secara bertahap muncul. Berbaring di telapak tangan Su Zimo, ia mengepalkan tinjunya dan melambaikan tangannya. Su Zimo dan Biksu Yuanbei tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Su Zimo mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam dan tebakan secara bertahap terbentuk di benaknya. Adapun Biksu Yuanbei, dia memiliki ekspresi terkejut dan menatap lengan bayi yang bergerak sejenak. Kejutan di matanya meningkat. Bagaimana mungkin? Dia tercengang ketika dia menyadari bahwa lengan bayi itu tidak mengepak liar. Lengannya yang lembut bergerak dengan lintasan yang tidak jelas, seolah-olah mereka dapat memicu kekuatan paling misterius di dunia. Tindakan itu tampak familiar. Biksu Yuanbei merenung sejenak dan jantungnya berdetak kencang. Gerakan dan postur itu adalah teknik penempaan tubuh rahasia yang Su Zimo ciptakan di sutra bela diri. Su Zimo juga samar-samar menyadari bahwa bayi ini mungkin adalah bentuk kehidupan yang lahir setelah buah marsial dao memperoleh perasaan. Pada saat yang sama, Su Zimo adalah asal dari buah marsial dao itu sendiri. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, bayi itu berhenti melambaikan tangannya dan membuka matanya. Pada saat itu, hubungan yang sangat misterius terbentuk antara Su Zimo dan bayi itu. Hubungannya tidak berbeda dengan hubungan antara tubuh sejati terate hijau dan tubuh sejati naga. Buah dao biasa tidak akan mendapatkan perasaan juga tidak akan memiliki tanda-tanda kehidupan. Adapun buah marsial dao, itu ditambah dengan keinginan besar, niat bela diri dan keyakinan semua makhluk hidup. Secara kebetulan, itu melahirkan kecerdasan roh dan kehidupan itu sendiri. Bayi yang lahir dari marsial dao ini adalah Su Zimo juga. Su Zimo sangat gembira. Awalnya, dia memiliki beberapa penyesalan setelah menyimpulkan marsial dao dan menciptakan setengah dari marsial sutra. Bagaimanapun, baik itu tubuh sejati terate hijau atau tubuh sejati naga, sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi ke tahap ini. Fondasi dao mereka kuat dan tidak ada cara baginya untuk melumpuhkan kultivasi mereka untuk berkultivasi lagi. Dengan kata lain, meskipun Su Zimo adalah orang yang mendirikan marsial dao, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengolahnya. Selanjutnya, dia telah menyelesaikan masalah manusia tanpa akar roh yang tidak dapat berkultivasi setelah menyimpulkan setengah dari sutra bela diri. Namun, dia tidak akan lagi memiliki energi untuk terus menyimpulkan mulai sekarang. Sekarang dia memiliki bayi ini, semua masalahnya terselesaikan. Bayi itu lahir karena marsial dao dan lahir untuk marsial dao. Jalur kultivasi bayi itu benar-benar kosong dan dia bisa mengolah marsial dao dan terus menyimpulkan marsial dao setelah sembilan transformasi. Mirip dengan tubuh sejati naga dan tubuh sejati terate hijau, bayi itu adalah tubuh sejati dao bela diri. Sampai batas tertentu, bayi itu adalah Su Zimo yang sebenarnya. Itu karena bayi itu mewarisi ambisi, tekat, kebanggaan, hati dao, dan bahkan marsial daonya. Baik itu tubuh sejati naga atau tubuh sejati terate hijau, sebenarnya, keduanya telah menyimpang dari Su Zimo yang sebenarnya pada titik kultivasi mereka. Tubuh sejati naga bukanlah manusia, melainkan seekor naga. Tubuh sejati terate hijau juga merupakan tubuh yang terbuat dari batang dan daun teratai. Tak satu pun dari mereka dapat dianggap sebagai Su Zimo. Sebelum ini, sulit bagi Su Zimo untuk menentukan yang mana dari dua tubuh yang sebenarnya adalah dirinya yang sebenarnya. Itulah alasan mengapa dia tidak menetapkan keduanya sebagai tubuh utama. Saat dia melihat bayi itu, Su Zimo tidak lagi ragu-ragu. Tubuh sejati dao bela diri ini adalah dia. Di antara tiga tubuh sejati, tubuh sejati dao bela diri adalah tubuh utamanya. Tubuh utamanya akan melepaskan diri dari pengekangan tubuh sejati naga dan tubuh sejati terate hijau sepenuhnya dan menyimpulkan daunnya sendiri, menciptakan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Dai Yue tidak bisa memprediksi masa depan Su Zimo mulai saat ini. Bab 1219, Pengaturan Akhir Ketika dia merasakan keributan di aula, hantu berkepala merah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari. Dari mana anak ini berasal? Dia melebarkan matanya dan menilai Biksu Yuanbei dan Su Zimo, bergumam. Dia hanya pergi sebentar, bagaimana seorang anak muncul entah dari mana dari kedua lelaki tua ini. Rasa dingin menjalari tulang punggung hantu berambut merah itu dan dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, membuang pikiran itu. Meskipun tubuh utama hanya bayi yang baru lahir, ia tidak menangis atau berteriak. Sebaliknya, ia menyaksikan Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah diam-diam tanpa rasa takut melalui matanya yang hitam legam. Berhenti sejenak, ia meraih kulit buah emas yang rusak dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kulit buah yang pecah juga merupakan tonik yang bagus. Ketika hantu berkepala merah melihat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia telah hidup begitu lama tetapi dia belum pernah mengalami situasi seperti itu. Saat dia melihat bayi itu, dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi seorang anak, tetapi keberadaan yang matang dan tak terduga. Bagaimana bisa? Di sisi lain, ekspresi Mong Yuanbei sedikit berubah saat dia bergumam. Apa yang salah? Hantu berkepala merah itu bertanya. Biksu Yuanbei menunjuk ke tubuh utama dan berkata dengan tegas, saya tidak bisa membaca pikiran bayi itu sama sekali. Biksu Yuanbei adalah seorang patriark Mahayana dan mengembangkan kekuatan surgawi yang agung dari biara-biara buddhist, Harpiring, memungkinkan dia untuk membaca pikiran orang lain dengan mudah. Selama Biksu Yuanbei melepaskan divine power itu, tidak akan ada rahasia untuk melawannya. Namun, ketika Biksu Yuanbei merilis Harpiring sebelumnya untuk memeriksa dari apa bayi itu terbuat, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membaca pikiran bayi itu sama sekali. Sebagai seorang patriark Mahayana, dia bahkan tidak bisa melihat menembus bayi. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Su Zemo tersenyum tanpa menjawab. Keberadaan tubuh utama adalah variable. Itu melampaui tiga alam dan lima elemen. Bahkan patriark Istana Enigma yang berspesialisasi dalam ramalan tidak akan dapat melihat melalui tubuh utama, apalagi pengintipan hati Biksu Yuanbei. Tidak ada yang bisa meramalkan nasib tubuh utama. Dengan keberadaan tubuh utamanya, Su Zemo tidak akan rugi bahkan jika tubuh sejati teratai hijaunya mati demi Dao. Tentu saja, dia tidak akan menyerah. Jika tubuh sejati teratai hijau miliknya dapat memasuki alam karakteristik Dharma, manfaat dari pengurangan marsial Daonya akan sangat besar. Siapa bayi itu? Hantu berkepala merah tidak bisa tidak bertanya. Dia adalah aku. Su Zemo tersenyum lembut. Ah! Hantu berkepala merah itu tercengang. Ini seperti tubuh sejati teratai hijau dan keberadaan tubuh sejati naga. Bayi ini adalah tubuh sejati dao bela diri saya, jelas Su Zemo sederhana. Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah sedang berpikir keras. Legenda mengatakan bahwa di antara sekte abadi, buddhis, dan iblis di dunia atas, ada teknik cloning tingkat atas seperti tiga murni dari sekte abadi, tiga mayat dari sekte iblis, tubuh masa lalu, sekarang dan masa depan dari biara-biara Buddha. Tapi sekarang, secara kebetulan, Su Zemo berhasil menyimpulkan tiga tubuh sejati yang eksklusif untuknya. Bagaimana kalau meninggalkan anak ini di sini untuk menemani kita? Hantu berkepala merah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku hampir akan muntah melihat biksu tua ini sepanjang hari. Anak ini bisa menemaniku sebagai gantinya. Petik 2. Tentu. Su Zemo setuju dengan mudah. Meskipun tubuh utamanya adalah tubuh sejati daubela diri, itu dalam bentuk bayi dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Itu adalah pilihan terbaik untuk tinggal di dasar lembah pemakaman naga untuk berkultivasi dengan perlindungan biksu Yuanbei dan hantu berambut merah. Zemo, kamu masih akan kembali. Biksu Yuanbei bertanya. Iya. Su Zemo mengangguk. Hati-hati. Yuanbei tidak banyak bicara dan hanya mengingatkan. Su Zemo tertawa mencela diri sendiri. Saya hampir di akhir hidup saya. Bahkan musuh-musuh hebat di masa lalu itu tidak akan mau repot-repot menyerangku, kan? Dengan mengatakan itu, Su Zemo membungkuk dalam-dalam kepada biksu Yuanbei dan hantu berambut merah itu, meninggalkan tubuh utamanya sebelum berbalik untuk pergi. Setelah kembali ke wilayah utara, dia tidak punya banyak waktu dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada teman lama manapun. Dia memanggil kapal rohnya dan melesat menuju kota Pingyang. Untungnya, roh esensinya tidak layu di bawah nutrisi platform Lotus Penciptaan. Kalau tidak, mengendalikan kapal roh untuk waktu yang lama akan menghabiskan hidupnya dengan cepat. Hari ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu berbaju hijau tiba di kota Pingyang. Berdiri di depan kota Pingyang, lelaki tua itu menatap kota dan bergumam dengan emosional. Kaka, aku kembali. Kakek, maafkan aku. Seorang anak yang berlari keluar dari kota Pingyang menabrak pelukan Suzy Moe dan membungkuk dengan tergesa-gesa, meminta maaf dengan wajah memerah. Jangan khawatir. Suzy Moe tersenyum lembut. Anak itu sepertinya merasa bersalah ketika dia menunjuk ke kota dan berbisik. Kakek, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Ada bunga persik abadi di kota Pingyang. Anda dapat tinggal di kota untuk jangka waktu tertentu. Jika Anda beruntung dan bertemu dengan bunga persik abadi, Anda bisa hidup selama puluhan tahun setelah memakan buah persik yang dia berikan kepada Anda. Terima kasih. Suzy Moe tersenyum, mengusap dahi anak itu dan melangkah ke kota Pingyang. Beberapa tetua kota Pingyang melihat ke belakang Suzy Moe dan merasa itu familiar. Namun, mereka menggelengkan kepala dan segera menyangkalnya. Ketika Suzy Moe tiba di halaman, sebuah suara lembut berteriak sebelum dia bisa masuk. Siapa kamu? Seorang anak yang lembut tiba-tiba muncul dan menghalangi di depan Suzy Moe, menatapnya dengan marah. Tidak ada yang diizinkan di sini. Suzy Moe tetap diam dan hanya tersenyum pada bocah itu. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun, Tao Yao masih terlihat seperti anak kecil tanpa perubahan apapun. Eh, kakamu, Tuan Muda. Tao Yao melebarkan matanya karena terkejut. Setelah itu, Tao Yao mengendus dan tidak lagi ragu. Seketika, matanya memerah dan dia menangis. Tuan Muda, Anda kembali. Aku sangat bahagia, tetapi umurmu. Tao Yao buru-buru mengeluarkan seikat besar buah persik dari tas penyimpanannya dan meletakkan semuanya dalam pelukan Suzy Moe, berulang kali mendesak. Tuan Muda, makan. Makan semuanya. Persik Tao Yao dapat meningkatkan umur manusia hingga puluhan tahun. Namun, mereka tidak banyak berguna bagi Suzy Moe. Suzy Moe tidak menolak dan mengambil alih buah persik. Dia menggigit besar dan memuji, tidak buruk. Tao Yao tidak mengatakan apa-apa dan hanya terisak. Dia bisa merasakan aura senja Suzy Moe. Dia takut dia tidak akan pernah melihat Suzy Moe lagi. Saya baik-baik saja. Suzy Moe menyeka air mata di wajah Tao Yao dan berkata dengan lembut, Aku akan memberimu misi. Katakan padaku, Tuan Muda. Tao Yao mengerutkan bibirnya dan menganggup dengan penuh semangat. Suzy Moe berkata, Saya ingin berkultivasi di sini dan mempersiapkan terobosan terakhir saya. Saya tidak boleh diganggu selama periode waktu ini dan Anda harus menjaga saya di sini. Baik. Ekspresi Tao Yao tegas. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Setelah hening sejenak, Suzy Moe ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Jika saya gagal dalam terobosan saya dan umur saya habis, Anda tidak perlu merasa sedih. Kubur saja aku di halaman ini. Agar adil, bahkan dia tidak percaya diri memasuki alam karakteristik Dharma. Dia harus mempersiapkan pengaturan terakhirnya. Kamu tidak akan mati, Tuan Muda. Tao Yao menangis lagi dan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Bab 1220, Kemarahan Tao Yao. Sekte Harimau Naga. Tuan, saya menerima berita pasti bahwa Desolaté Marsial telah meninggalkan lembah pemakaman naga dan kembali ke kota Pingyang. Dia belum muncul sejak itu. Petik 2. Seorang murid tinggi berkata dengan suara yang dalam. Master Sekte Dragon Tiger Sekte duduk di kursi tinggi dan mengangguk sedikit dengan kilatan dingin di matanya. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, Desolaté Marsial pasti merasakan bahwa umurnya akan segera berakhir dan memutuskan untuk kembali ke akarnya. Master Sekte tidak perlu berurusan dengan orang yang akan mati. Desolaté Marsial akan selalu menjadi masalah besar bagi Sekte Dragon Tiger selama dia tidak mati. Master Sekte Dragon Tiger Sekte memiliki tatapan tajam. Sebelumnya, Sekte kami berpartisipasi dalam pertarungan antara dinasti dan menyerang puncak etiril. Sosok perkasa dari Sekte kami bahkan mencoba membunuh Desolaté Marsial. Bagaimana dia bisa membiarkan semuanya berlalu setelah dendam ini ditaburkan? Petik 2. Aku tidak akan merasa nyaman kecuali aku melihat Desolaté Marsial mati dengan mataku sendiri. Penatua ingin terus membujuk. Namun, dia melihat bahwa Master Sekte dari Sekte Harimau Naga itu tegas dan tampaknya telah mengambil keputusan. Dia menghela nafas dalam dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Bagaimana dengan kota Pingyang? Master Sekte Dragon Tiger Sekte bertanya lagi. Tidak. Murid jangkung itu berkata, saya berkeliaran di sekitar sana untuk waktu yang lama tetapi hanya ada manusia di kota. Meskipun rentang hidup mereka lebih lama, tidak satupun dari mereka berkultivasi sebelumnya. Oh, ada banyak pohon bunga persik yang mengelilingi kota juga. Dengan kata lain, Desolaté Marsial tidak memiliki siapapun yang melindunginya. Master Sekte Dragon Tiger Sekte menyipitkan matanya dan bergumam. Setelah merenung sejenak, Master Sekte dari Sekte Dragon Tiger melihat ke murid tinggi di bawah dan memerintahkan dengan tegas, Tianzhe, kamu murid tertua saya. Anda telah bergabung dengan Sekte saya selama bertahun-tahun dan merupakan nomor satu dari ranah Void Reversion di Sekte tersebut. Aku akan menyerahkan tanggung jawab yang berat ini padamu. Dipahami. Murid bernama Tianzhe menjawab dengan suara yang dalam. Master Sekte Dragon Tiger Sekte berkata, pilih 10 murid Void Reversion lainnya dengan kekuatan tempur yang luar biasa untuk menemani Anda. Anda tidak boleh kalah kali ini. Petik 2. Haruskah aku menyusup ke kota Pingyang dan menunggu kesempatan untuk menyerang? Tianzhe bertanya. Master Sekte Dragon Tiger Sekte mencibir dingin dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bagimu untuk menyembunyikan jejakmu. Pergilah lurus dan katakan bahwa Anda mengunjungi Daobeng Desolate Martial dan ingin berdebat dengannya. Petik 2. Desolate Martial adalah orang yang sombong dengan keunggulan tajam. Sampai saat ini kultivasinya, dia tidak pernah dikalahkan. Bahkan jika dia berusia senja, dia tidak akan takut padamu dan pasti akan menerima tantangan dan melawanmu. Tianzhe mengerti dan berkata, pada saat itu, saya bisa membunuhnya secara terbuka. Betul sekali. Niat membunuh melintas di mata Sekte Master of Dragon Tiger Sekte saat dia melanjutkan, jika situasinya sepertinya tidak benar, kalian semua akan mengeroyok dan membunuhnya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan dengan acuh-ta'acuh, jika kamu bisa membunuh Desolate Martial, semua hartanya akan menjadi milikmu. Mata Tianzhe berbinar. Setelah Desolate Martial memberikan Dao, dunia fana terguncang dan menjadi luar biasa hidup. Semua makhluk hidup di dunia ingin mencapai keabadian. Siapa yang tidak ingin hidup selamanya? Namun, kebanyakan manusia tidak memiliki kesempatan atau kualifikasi untuk menjadi abadi. Tapi sekarang, dengan kesempatan seperti itu di depan mereka, siapa yang tidak akan tergoda? Hampir setiap manusia akan berusaha untuk mengolah Martial Dao. Namun, meskipun sutra bela diri itu sama, setiap orang memiliki anugerah yang berbeda dan tingkat pemahaman yang berbeda. Beberapa manusia bisa memahami ketidakjelasan di dalamnya. Namun, beberapa manusia hanya bisa memahami dasar-dasarnya. Ada juga banyak manusia yang tidak mengerti. Itu sama di kota Pingyang. Baik laki-laki, perempuan, tua atau muda, semuanya berusaha untuk mengolah sutra bela diri. Tanpa diduga, jauh lebih mudah bagi manusia di kota untuk mengolah sutra bela diri dan mereka membutuhkan lebih sedikit usaha. Hari ini, sebelas tamu tak diundang tiba di luar kota Pingyang. Para pembudidaya itu memiliki aura yang kuat dan tidak menyembunyikan jejak mereka. Mengenakan jubah dari sekte Harimau Naga, pemimpin mereka adalah seorang pria kekar, itu adalah Dao menjadi Tianzee dari sekte Harimau Naga. Di bawah pimpinan Tianzee, sepuluh pembalikan void berjalan menuju kota Pingyang. Sebelum mereka tiba di kota, cabang-cabang bunga persik terjalin dan menghentikan mereka seolah-olah mereka hidup. Semuanya, tolong kembali, masuk dan keluar ke kota Pingyang dilarang selama periode waktu ini. Suara yang sedikit lembut terdengar. Tianzee mencibir dalam hati dan mengabaikan suara itu. Sebaliknya, dia berkata dengan keras, saya Dao menjadi Tianzee dari sekte Harimau Naga. Saya sudah lama mendengar nama besar Desolate Martial. Saya di sini khusus untuk berkunjung. Terimalah kunjungan saya, Desolate Martial. Petik 2 Untuk apa kamu berteriak? Dengan suara menderu, seorang anak laki-laki muncul di pintu masuk kota, sedikit mengernyit dan menatap Tianzee dan yang lainnya dengan agak marah. Bocah, siapa kamu? Avoid Reversion bertanya sambil menyeringai. Saya tahu Yao dan saya melayani tuan muda saya. Anak itu menjawab dengan serius. Meskipun Tao Yao tidak mengatakan siapa tuan mudanya, Tianzee dan yang lainnya bisa menebaknya. Tianzee tersenyum. Nak, cepat kembali dan beritahu tuan mudamu bahwa aku di sini untuk berkunjung. Dia tidak menyambut tamu saat ini. Semuanya, silakan kembali. Petik 2 Tao Yao menangkupkan tinjunya dengan sopan. Senyum di wajah Tianzee melebar. Fakta bahwa Desolate Martial tidak mau bertemu dengan mereka adalah bukti lebih lanjut bahwa dia tidak memiliki banyak sisa umur. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh orang yang sekarat. Ekspresi Tianzee menjadi gelap saat niat membunuh merembes keluar. Dia berkata dengan sinis, Nak, kamu tidak bisa membuat keputusan untuk masalah ini. Jika Anda berani menghalangi kami, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Awalnya, dia berpikir bahwa bocah itu pasti akan ketakutan jika dia mengungkapkan sedikit keganasan setelah ancamannya. Tanpa diduga, Tao Yao tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, ekspresinya berubah kaku. Kalian ingin menyakiti tuan mudaku. Tao Yao tidak berpengalaman dalam cara-cara dunia dan memang murni dan baik hati. Namun, dia tidak bodoh. Kakak senior, mengapa kamu terjerat dengan anak seperti dia? Sebuah void reversion melangkah maju dan meraih tenggorokan Tao Yao. Kita bisa membunuh anak seperti ini dengan mudah. Kalian benar-benar tidak berguna. Tao Yao melihat telapak tangan void reversion yang diperpanjang dan tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Lengannya yang tampak kurus tiba-tiba bersandar pada lengan void reversion. Sebuah kumparan dan gemetar. Retakan, retakan, retakan. Suara gemuruh tulang retak bisa terdengar. Tepat di depan Tianze dan yang lainnya, lengan void reversion patah dan lebih dari setengah tulang di lengannya hancur. Void reversion hanya bereaksi setelah jeda singkat, ekspresinya kaku saat keringat dingin langsung turun. Ah! Orang itu mengeluarkan tangisan yang tragis. Semuanya, hati-hati. Anak ini telah berkultivasi menjadi iblis dan merupakan iblis-iblis. Petik 2 Tianze mengutuk, Sialan, aku salah menilai dia. Cepat pergi atau jangan salahkan aku karena jahat. Tao Yao memperingatkan dengan serius. Jika itu monyet dan yang lainnya, mereka akan membunuh sekelompok orang ini tanpa sepatah katapun. Namun, Tao Yao berbeda. Tangannya tidak ternoda oleh darah dan dia juga tidak membunuh makhluk hidup. Saat ini, mematahkan lengan void reversion adalah langkah paling parah yang pernah dia lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!